Di era kejayaan Islam tidak hanya melahirkan para ilmuwan hebat yang menemukan dan menciptakan berbagai alat yang menjadi rujukan seluruh dunia. Di bidang kuliner atau seni kuliner juga mendapat perhatian begitu besar dari para serjana muslim. Taukah kamu siapa ahli kuliner dan penulis buku resep pertama dalam sejarah Islam? Dia adalah Ibn Sayyar Al-Warak. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Al-Mutafar Ibn Nasr Ibn Sayyar Al-Warak. Ia adalah seorang penulis Arab dari Bagdad serta penyusun buku masak abad ke-10. Ibn Sayyar Al-Warak adalah juru masak yang sangat populer di ibu kota pemerintahan Islam yaitu Bagdad di Irak. Ia berjasa mengembangkan seni kuliner khas Timur Tengah, bahkan ia berhasil membukukan setiap resep demi resep hasil kreasinya dalam sebuah buku yang sangat fenomenal dan saat ini mungkin menjadi sebuah buku tertua. Begitu banyak karya-karyanya yang telah dibukukan. Keahliannya dalam masak-membasak menjadikan Ibn Sayyar dipercaya sebagai koki di istana. Ia banyak bereksperimen dalam menciptakan resep baru atau memperkaya cita rasa dan aroma dari masakannya. Dari julukannya Al-Warak yang disandangnya, Ibn Sayyar menjalankan kegiatan lain yang berhubungan dengan permukuan. Tak banyak catatan hidup mengenai Ibn Sayyar, namun diketahui ia meninggal pada tahun 961 Masehi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.